Intro Seperti yang kita ketahui pada 28 tahun 8 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand tewas tertembak bersama istrinya Sopi Cotek ketika berada di Sarajevo, Bosnia, Herzegovina Pangeran Franz Ferdinand adalah putra mahkota yang mewarisi tahta kekaisaran Austria-Hungaria Peristiwa pembunuhan terhadap Pangeran Franz Ferdinand itu menjadi sebab khusus yang memicu Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 4 tahun dan melibatkan banyak negara Pangeran Franz Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh kelompok teroris Serbia bernama Black Hand Pada 28 Juni 1914, Pangeran Franz Ferdinand sedang mengadakan kunjungan ke negaraan di Bosnia yang telah dianeksasi oleh Austria-Hungaria Pada awalnya, mobil Pangeran Franz Ferdinand dilempar granat oleh anggota Black Hand bernama Nedelko Kabrinovi Pangeran Franz Ferdinand masih selamat karena lemparan granat tersebut meleset dan melukai pengiringnya Namun Pangeran Franz Ferdinand dan istrinya akhirnya tewas di tangan anggota Black Hand lainnya, Gavrilo Prinsif Gavrilo Prinsif menembak Pangeran Ferdinand dan istrinya yang berada di mobil mereka hingga tewas Setelah Pangeran Franz Ferdinand tewas ke Kaisaran Austria-Hungaria mengirim ultimatum kepada Serbia untuk segera menyelesaikan perkara itu Namun jawaban Serbia tak menyenangkan dan membuat konflik semakin panas Pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand pun menimbulkan ketegangan politik yang disebut Krisis Juli Krisis Juli adalah krisis diplomatik dan militer antara kekuatan-kekuatan utama di Eropa yang terjadi pada musim panas 1914 Krisis Juli kemudian berubah menjadi Perang Dunia Pertama ketika tidak ada tindak lanjut dari Serbia terkait pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dan Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia Lalu pertanyaan selanjutnya mengapa Perang Dunia Pertama menyebar ke berbagai negara Jawabannya adalah karena adanya persaingan kekuasaan Penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama sebetulnya ada berbagai macam tetapi sebab utamanya adalah karena pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dan calon pemimpin kerajaan Austria-Hungaria oleh orang-orang Serbia Karena pada masa itu negara-negara Eropa banyak yang memiliki negeri jajahan dan timbul persaingan kekuasaan Negara yang memiliki wilayah jajahan seperti Perancis dan Inggris pun semakin kaya Sehingga Rusia dan Jerman juga ingin membangun kekuasaan yang luas Karena hal itulah kerajaan Austria-Hungaria memutuskan untuk mengibarkan bendera perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914 Selain persaingan kekuasaan tadi ada juga politik aliansi Sebagai negara yang bersekutu dengan Serbia, Rusia berjanji akan membantu mereka melawan Austria Mendengar hal itu, Jerman pun turut tercebur ke dalam konflik setelah menjanjikan bantuan kepada Austria untuk melawan Rusia dan Serbia Sedangkan kubur Rusia dan Serbia kembali mendapatkan bantuan dari Perancis Ketegangan pun terus terjadi di Eropa Timur Kondisi ini lantas dimanfaatkan oleh Jerman untuk melemparkan serangan ke Perancis dan Rusia Tetapi dengan menyerang Belgia lebih dahulu Akibatnya Inggris pun marah dan ikut menyatakan perang terhadap Jerman pada 4 Agustus 1914 Pada akhirnya Perang Dunia Pertama melibatkan dua aliansi utama yakni Blok Sukutu Terdiri dari Inggris, Italia, Perancis, dan Rusia melawan Blok Sentral yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki Tidak berhenti di situ, Perang Dunia Pertama pun menjadi pertempuran besar yang semakin banyak melibatkan negara-negara di dunia Bahkan pada akhirnya melibatkan sekitar 135 negara di dunia Bahkan yang tak berada di wilayah Eropa Seperti yang kita ketahui pun pusat Perang Dunia Pertama terletak di Eropa Namun perang ini memberikan dampak yang besar juga ke negara-negara lain khususnya yang memiliki aliansi Selain itu Perang Dunia Pertama juga memiliki banyak medan pertempuran Sehingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit Secara tidak langsung Perang Dunia Pertama tidak hanya berdampak pada negara-negara yang berperang saja Melainkan kepada masyarakat dunia Oleh sebab itu Perang Dunia Pertama menyebar sampai ke berbagai negara karena adanya politik aliansi dan banyaknya medan pertempuran Setelah kurang lebih 4 tahun berkonflik, Perang Dunia Pertama pun diwenangkan oleh aliansi sekutu Tanda berakhirnya Perang Dunia Pertama dapat dilihat dari disepakatinya Perjanjian Versailles antara Jerman dan sekutu Perjanjian Sefres, Turki, Utsmani dan sekutu Serta Perjanjian Trianon antara Austria-Hungaria dan sekutu Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai paca perang dunia pertama antara sekutu dan Jerman Perjanjian ini berlangsung di kota Versailles, Perancis pada 28 Juni 1919 Isi perjanjian tersebut adalah pembatasan kekuatan militer Jerman Jerman menyerahkan wilayah Alsace Lorraine kepada Perancis Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Melmedi kepada Belgia Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman Jerman harus membayar ganti rugi perang Dan pelabuhan Dansik berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa Lalu ada Perjanjian Trianon Pada 4 Juni 1920 sekutu dan Hungaria melakukan perjanjian Trianon Yang berlangsung di kota Versailles, Perancis Dan isinya adalah Hungaria kehilangan 2 per 3 wilayah kekuasaannya Halangan keluarga Hebsberg tidak diperbolehkan menjadi Raja Hungaria Dan terakhir adalah Perjanjian Sefres Perjanjian Sefres merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia Pertama Antara sekutu dengan Turki-Otsmani Perjanjian ini berlangsung di kota Sefres, Perancis pada 10 Agustus 1920 Perjanjian ini mempunyai pengaruh sangat besar bagi pergolakan politik bangsa Timur Tengah Daerah bekas kekuasaan Turki-Otsmani saling berupaya memerdekakan diri Dan pada perkembangannya menimbulkan konflik kepentingan antar golongan di Timur Tengah yang berkepanjangan Isi dari perjanjian ini adalah Turki melepaskan daerah kekuasaannya Seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon Penghapusan hak ekstra teritorial Sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki-Otsmani Dan pemberian otonomi yang luas terhadap etnis kurdi Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai yang disepakati Sekutu dan Jerman pada akhir Perang Dunia Pertama Perjanjian ini dibuat di Versailles, Perancis pada 28 Juni 1919 yang bertujuan mendamaikan Sekutu dan Jerman sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama Namun setelah perjanjian ini Jerman merasa diinjak-injak harga dirinya karena diperlakukan tidak adil dan dirugikan Lantas mengapakah Jerman merasa diperlakukan tidak adil melalui perjanjian Versailles? Sebelum negosiasi dimulai Jerman telah menerima rumusan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson yang terdiri dari 14 poin untuk mengatur genjatan senjata Ketika negosiasi berjalan dalam konferensi perdamaian Paris yang dilaksanakan pada musim semi 1919 pihak yang merancang isi perjanjian didominasi oleh para pemimpin negara yang disebut dengan The Big Four Mereka adalah Perdana Menteri Perancis, Perdana Menteri Italia, Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Amerika Serikat Setelah perjanjian Versailles, Jerman merasa dirugikan dan bahkan berniat akan membalas dendam Salah satu alasannya adalah Jerman merasa ditipu karena seharusnya isi perjanjian berdasarkan 14 poin yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Namun pemimpin negara The Big Four ternyata tidak setuju Sehingga merumuskan klausul-klausul baru yang jauh merugikan Jerman Hal ini dilakukan agar Jerman tidak akan muncul kembali sebagai kekuatan yang mengancam kedamaian di Eropa Pada akhirnya Jerman pun merasa dilumpuhkan tidak hanya secara militer tetapi juga ekonomi Berikut ini adalah kerugian yang diderita Jerman akibat perjanjian Versailles Wakil-wakil Jerman tidak mendapat jatah bicara dan hanya diizinkan menandatangani perjanjian yang telah disusun sekutu Jerman harus menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan wajib mengganti biaya kerugian perang sebesar 132 miliar mark Populasi dan wilayah Jerman berkurang sekitar 10% akibat perjanjian Versailles Serta kerugian terakhir adalah Jerman mengalami krisis politik dan ekonomi Seperti yang kita ketahui hal ini dibalas oleh Bapak Adolf Hitler di Perang Dunia Kedua Ingat gak kalian? Ingat kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!